hai oke semuanya di kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan tentang apa itu pompa air washer PC280 dengan kerusakan apirnya tinggi ya dan sudah saya putuskan untuk menyepul ulang dan ini adalah kawatnya yang digunakan yaitu kawat yang bagian utama atau bagian primer itu menggunakan kawat dengan ukuran 0,70 ya 0,70 mili dan saya menggunakan kawat tembaga dengan mark supreme ya Oke ini lilitannya model 42 pahamlah ya seperti saat saya 10 pompa air shimitsu semi-jet videonya ada di link deskripsi bawah ini ya dan ini lompatnya yang pertama adalah lompat 4 jadi pertama lompat 4 dengan jumlah lelitan 49 lilit ya dengan ukuran kawat 0,70 mili bebas Anda ingin menggunakan kawat yang model jerman atau model supreme atau Henelik atau kawat esek dan sebagainya Oke kita lanjut untuk memasukkan lelitan yang kedua ini video ini saya percepat agar masalahnya kalau saya fullkan ini akan menjadi video video yang sangat panjang sekali Oke lanjut setelah kita memasukkan di alur yang pertama ini ada 4 alur kita memasukkan alur yang kedua alur yang kedua itu adalah lompat 4 tambah 2 jadi lompat 6 ya alur yang kedua itu lompat 6 dengan jumlah lompat 6 dengan jumlah lelitan masih sama 49 lilit dengan menggunakan apa itu kawat ya masih sama juga sih karena juga kan bersambung jadi satu ya jadi 0,70 ya Oke kita lanjut ke lelitan yang ketiga Oke kita setelah memasukkan alur yang kedua kita akan memasukkan alur yang ketiga jadi alur yang ketiga ini adalah lompat 8 ya alur yang ketiga adalah lompat 8 dengan memakai apa itu dengan memakai jumlah lelitan itu agak berbeda ya jumlah lilitannya adalah 50 lilit ya jadi yang pertama 49 yang kedua 49 yang ketiga 50 lilit dengan masih sama memakai data kawat atau ukuran kawat 070 karena juga masih tersambungkan ya oke kita setelah kita memasukkan yang ketiga kita akan memasukkan yang keempat ya dan ini saya ulang lagi ini adalah pompa air washer dengan model PC280 ya pahamlah ya dan dia memakai kapasitor 14 mikro dengan daya 3 ampere ya katanya tulisannya 3 ampere oke dan kita akan melanjutkan untuk memasukkan yang kawat keempat ya setelah kawat nomor 3 masuk kemudian kita akan memasukkan kawat nomor 4 dan ini adalah kawat yang paling lingkarnya paling besar sendiri ya karena di bagian nomor 4 dan ini adalah jumlah lilitannya adalah 50 lilit masih 50 lilit jadi 3 dan 4 adalah 50 lilit oke dan yang terakhir ini mungkin agak mudah memasukannya ya karena kalau yang bagian 1 dan 2 itu tekuannya harus membat sekali jadi agak repot memasukkannya terus terang paling mudah memasukkannya kalau yang lompat yang nomor 4 ini dengan lompat 10 ya lompat 10 dan ini adalah setengah setengah primer ya atau setengah utama saya seringnya merebut setengah utama dan yang setengahnya lagi ke jumlah lilitan dan cara pemasukkannya juga sama ya pahamlah ya kalau bingung silahkan nonton video di bawah ini ya di deskripsi telah saya sediakan khusus untuk anda semuanya setelah selesai setengah lilitan atau setengah kutub ya kita memasukkannya dan kita akan memasukkan yang setengahnya lagi jadi utama itu ada dua pasang kutub dan yang bantu aja dua pasang kutub ya jadi oke kita akan memasukkan yang selanjutnya caranya juga sama hampir mirip ya memang mirip sih persis plak nggak ada bedanya kita awali dengan lompat 4 ya lompat 4 apa itu 6 dan 8 dan 10 seperti itu sehingga yang nomor 4 itu saling bertemu ya kalau anda dapat memahami dan ini adalah kawat yang nomor pertama itu adalah lompat 4 ya dengan jumlah lilitan yang masih sama 49 yang pertama 49 lilit dengan menggunakan ukuran kawat juga masih sama 0,70 mili Oke dan kali ini hari telah berganti ya tadi malam sekarang sepagi karena setelah jadi ini saya kerjakan nggak cuma satu hari dua hari ya ini mungkin berhari-hari karena saya sampai dengan pekerjaan yang lain dan ini adalah apa itu yang kumparan sekunder atau kumparan bantu dia menggunakan kawat dengan ukuran 0,45 dengan jumlah lilitan 105 lilit untuk yang pertama jadi ini ini adalah dua alur ya dua alur yang pertama 105 lilit dengan menggunakan kawat diameter 0,45 kawatnya bebas tapi saya menggunakan kawat supreme ya ini langsung lompat ke berapa itu lompat ke 8 ya ya lompat ke 8 ya langsung lompat ke 8 jadi yang pertama lompat 8 yang kedua lompat 10 oke kita masukkan yang pertama dulu setelah yang pertama telah lompat 8 kemudian kita akan melanjutkan apa itu yang kedua yang kedua yang kedua adalah lompat 10 dengan masih sama menggunakan diameter kawat 0,45 dengan jumlah lilitan 110 jadi agak berbeda ya agak lebih banyak dikit yang pertama 105 yang kedua 110 lilit jadi agak berbeda dan lompatnya adalah lompat 10 ya untuk memasukkan yang kawat bantu ini tidak terlalu sulit tidak sesulit kawat primer atau kawat utama karena kawatnya yang cukup kecil dan cukup mudah dimasukkan ke dalam slotnya ya tidak terlalu sulit setelah semua terpasang atau setengah kawat bantu atau kawat sekunder terpasang eh kita rapi-rapikan dulu aja kita rapikan dulu agar tidak nyangkut asnya ya dan kemudian kita akan melanjutkannya kembali seperti 10 yang ini atau gulungan kawat yang ukuran 0,45 ini atau kawat bantu ya eh data-datanya juga sama jumlah lilitannya juga sama seperti yang setengah kawat bantu ini 105 sama 110 ya dan kita akan memasukkan untuk yang pertama seperti yang tadi kita lompat 8 terus setelah itu kita lompat 10 dan selesai setelah alur yang pertama masuk dengan jumlah yang saya sebutkan kita menuju alur yang kedua ya alur yang kedua itu lompat 10 ya jadi antara kita alur yang kedua dan kedua itu apa itu saling bertemu pahamlah ya saling bertemu sehingga membentuk pasang kutub ya jadi itu yang akan memutarkan pompa air anda oke kali ini kita telah memasukkannya dan kita akan lanjutkan mengerok kawatnya apa itu bahasanya mengupas kawatnya ya untuk nanti kita akan sambungkan menjadi satu persatu sehingga pompanya dapat berputar dan menyala ya setelah semua masuk jadi seperti ini ya dan ini durasinya udah 10 menit lebih ya untuk memasukkan antara kawat utama dan kawat bantu jadi akan saya lanjutkan video selanjutnya di part yang selanjutnya nanti akan saya apa itu saya selipkan di link deskripsi bawah ini saya akan menulis dari part 1 part 2 part 3 dan part seterusnya sampai pompa air ini dapat dinyalakan ya karena ini makan durasi lama banget jadi cukup saya potong-potong aja biar apabila anda nonton sekarang bisa nonton besok dan seterusnya ya jadi enggak satu hari nonton full nanti kau tanya abis lagi Oke sampai jumpa selanjutnya simak terus dan nantikan video selanjutnya